Surabaya, Jawa, Tibur dihebohkan dengan seekor ular besar yang ditemukan di dalam parit. Ular sepanjang 4 meter itu dievakuasi oleh warga dan selanjutnya diserahkan ke pemadam kebakaran untuk tindak lanjutnya. Seekor ular sanca kembang tersebut ditemukan warga sedang melintas di parit di depan rumah penduduk. Warga yang melihat langsung antusias untuk mengevakuasi ular dengan panjang kira-kira 4 meter tersebut. Selama 2 bulan terakhir di wilayah tersebut sudah ada 7 ekor ular piton. Berukuran yang besar yang didapati bersembunyi di dekat rumah warga. Kejadian ini kemudian membuat warga menjadi resah karena takut ular-ular lainnya yang belum ditemukan bisa melukai warga dan juga mengakibatkan adanya korban. Ular yang berhasil dievakuasi tersebut telah diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya untuk selanjutnya diserahkan ke BKSDA Jawa Timur. Untuk 2 bulan terakhir sudah ada 7 kali penemuan ular piton ukurannya besar sepanjang 3 sampai 4 meter dan ukurannya besar-besar. Dan membuat warga tambah asli untuk saat ini menjadi resah. Takutnya nanti ular itu bisa melilit atau memakan korban nantinya. Entah itu bayi atau mungkin anak kecil atau mungkin hewan terna. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini masih belum ada korban yang jatuh akibat adanya ular piton.